Kepala Dinas Pukul Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Tirta Dewi, mengungkapkan jumlah penduduk permanen atau non-permanen atau sementara di Kota Balikpapan akan mulai di data tahun 2025. Pendataan ini bertujuan agar perencanaan pelayanan publik seperti pelayanan sampah, pendidikan, kesehatan, dan lalu lintas, termasuk jumlah kendaraan di Kota Balikpapan dapat terpantau. Dengan adanya aplikasi baru nanti, warga yang tinggal sementara di Kota Balikpapan bisa juga melaporkan atau mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat. Pendudukan untuk penduduk permanen dan non-permanen yang lantunya juga akan bisa kita data ini sedang kita cari polanya seperti apa, bagaimana kita mengetahui berapa sih penduduk permanen dan non-permanen yang ada di Kota Balikpapan sehingga data itu sudah akurat. Data yang kita cari akurat kan untuk pelayanan publik kita nantinya, perencanaan pelayanan publik, sampah, pendidikan, kesehatan, lalu lintas itu sendiri, karena berapa sih kendaraan yang ada di Kota Balikpapan dan lain-lain. Ini semua rezeki, karena kalau kendaraan semakin banyak, opsi PKB di Kota Balikpapan.